Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombesendra Zulpan menyebutkan, kepolisian tidak pernah memberikan izin untuk acara Reuni 212 tersebut. Untuk itu, aparat kepolisian akan bertindak tegas jika masa aksi Reuni 212 tetap nekat melakukan aksi. Berikut keterangan Kabit Humas Polda Metro Jaya. Keterangan Kabit Humas Polda Metro Jaya. Keterangan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman media dan juga untuk diketahui masyarakat. Polda Metro Jaya dalam hal ini sebagai penanggung jawab keamanan Ibu Kota tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan Reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya khususnya di Patung Kuda jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin. Ini juga sejalan dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 Provinsi DKI yang sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa Satgas COVID-19 Provinsi DKI tidak merekomendasikan kegiatan tersebut. Ini untuk diketahui, jadi ini juga yang menjadi dasar daripada Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin terhadap kegiatan Reuni 212 yang dilakukan di Patung Kuda maupun di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang lain. Polda Metro Jaya meranggapkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat menciptakan kerumunan dan ini tentunya sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan protokol kesehatan ataupun situasi COVID-19 di mana kita tidak dibenarkan untuk melakukan kerumunan-kerumunan dalam jumlah yang banyak yang tentunya yang tidak sesuatu yang terhadap kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa Polda Metro Jaya dalam hal ini tentunya bertugas untuk menjaga ketertiban berdasarkan aturan hukum yang berlaku utamanya untuk kepentingan masyarakat kemudian tentunya hal ini dilakukan juga dengan prinsip-prinsip kepolisian di mana ini dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan jadi keselamatan masyarakat atau rakyat adalah yang utama terima kasih